Hari ke-8, menyenangkan sekaligus sedikit sedih yang kami rasa karena harus mengakhiri perjalanan di Java Overland Extreme 2022. Planning perjalanan untuk hari ini, kita akan melintas menuju ke area hutan Pinus Garahan untuk melaksanakan seremoni finis. Ini hari terakhir kita sarapan, untuk COI 2022, kita pesta nasi goreng, kayak di hotel ya, nasi goreng, telur, ada ayam goreng, ini semua bahan-bahan makanan kita yang agak sisa-sisa, kita olah semua. Terima kasih. 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 dulu ini ayah ya, dandak aneh kebiaran oh iya terus di sompe gini iya oh siap terima kasih thank you head up, head up akan tetapi mengingat waktu di hari ini tak cukup banyak akhirnya official memutuskan untuk merubah rute yang sudah ditentukan sebelumnya dan memotong obstacle yang harusnya kami semua lintasi antusiasme masyarakat terhadap kami semua yang melintas membuat laju kendaraan kami terhenti di salah satu desa kearah hutan Pinus Garahan kami pun turun dan turut berbagi kebahagiaan bersama di sini terima kasih kurang lebihnya pukul 11 siang kami semua sudah mencapai hutan Pinus Garahan untuk melaksanakan seremoni finis terima kasih terima kasih terima kasih tersenyali kenapa nyalimu bro kenapa nyalimu bro kita pesatu sampai terakhir masuk tanpa ada kerusakan Kali lagi, Haribo Satu lagi, Pak Masiti, selamat Masiti CO semakin terdepan 13 kali CO Semakin lama, semakin mendekati sempurna Bro Topik Luar biasa, selalu berbenah Demi kebaikan dan kepuasan Matam Kusun 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 dari ofisial Java Overland 2022 dan dinobatkan sebagai The Best Overlander 2022. Di tahun depan akan mendapatkan mandat sebagai Zero Car untuk memimpin perjalanan di Java Overland Extreme 2023 mendatang. Dengan kegigihan kami, dengan kegigihan dan kesemangat yang luar biasa, kita memberikan The Best Overlander sekaligus nantinya tahun depan akan menjadi Zero Car atau co-leader, jatuh pada Pak Koco Uniarko dari tim Harimau JK Honor is Java. Berapa kali rusak, berapa kali harus recovery, secara poin dia bisa membawa mobil tersebut meskipun sayek-sayek sampai dengan finish The Best Overlander GOX 2022 jatuh kepada Pak Koco Uniarko. Terima kasih atas pengharganya. Sebenarnya ini penghargaan buat kita semua, keluarga CO Java Overland, WB khusus untuk rekan-rekan Harimau. Terima kasih. Wih, mantap. Kita dengan tim Harimau ini kan sudah sering ketemu. Jadi, sudah gini. Jadi, saling membantu. Apalagi masakannya. Sip, sampelnya. Sip. Menunya bisa dicontoh. Dan juga cerita-ceritanya. Cerita-ceritanya. Untuk Om Titis, Om Koco, mantap. Sampai ketemu lagi di GOX 2023. Dan event-event yang lain. Ya, kali ini tim Harimau meski mau berterseo-seo dengan adanya kerusakan di beberapa kali di darimu satu hari CR, ternyata bisa membuat tim ini terus sampai finish. Dan saya ucapkan selamat pada Pak Koco terutama sebagai The Best Overlander GOX 2023. Sampai ketemu di GOX 2023. Selamat Pak Bro, go! Selamat ya untuk tim Harimau, salah satu personelnya dapat The Best Om Koco untuk tahun depan di GOX menjadi co-leader. Memang mainnya luar biasa dan kompak. Untuk tahun depan lebih baik lagi. Dan lasenyalimu, Bro, Bro Koco, lasenyalinya. Salam, Bro, go! Hari apa ya? Nah, Harimau menurut saya sudah sangat solid. Walaupun ada track-track yang cukup berat, tapi kita selalu bersama-sama, selalu saling membantu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, Harimau, tim Harimau, khususnya saya berstakru, Pak Titis berstakru, dan Pak Koco berstakru, sangat-sangat kompak. Tidak ada satu sama lain berselisih paham, maupun berselisih pendapat. Harimau, wow! Tahun depan kita berjumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kamu. Diantar dari mau. Tidak ada masalah. Pak Koco, sampai keunduk. 15-15, kita taruh. Terima kasih ya, salah-salah, mohon maaf. Salam-salamnya. Koco mohon maaf. Masih banyak, kurang. Oh, sama-sama. Untuk seribaya teman-teman tim semua, rekreasi kita, off-road kita, dapat penghargaan dari biaya official, the best overlander. Kita ketemu lagi di tahun depan. Kita bersama-sama lagi. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa dan semesta alam. Bersyukur, kami semua selamat dan diberi kebugaran sampai di saat ini. Dan tak lupa, kami ucapkan terima kasih untuk kru yang bertugas dan spesial ucapan dari kami, Tim Harimau JKOEJ, kepada official Java Overland Extreme 2022 dan semua yang terlibat di perjalanan kali ini. Pohon-pohon di hutan lebat, rusak mati, terkena jerat. Terima kasih, wahai sahabat. Kebersamaan ini amatlah hebat. Ubi kayu, ubi celembu. Thank you, I love you. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam dari kami, Tim Harimau JKOEJ. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.